Bapak Ibu 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 Kemudian melihatnya Dukungan ini harus terkait Jadi Dukungan Dukungan ini bersifat antisipatif Dan juga bersifat responsif Dalam perencanaan Membawakan itu Perencanaan itu ada yang sifatnya itu Antisipatif Kita akan melakukan Perbijakan untuk mengantisipasi Agar sesuatu tidak terjadi Misalnya saya contohkan Dukungan itu sangat mudah Padahal kita sepakat Itu model pembangunan Bagaimana apaliannya itu Tidak kemudian berjalanan terus Maka perlu Ada keterlibatan Bisa dari teman-teman yang dari BIN Kemudian akan mengatakan Kita akan mempertahankan Dua koma sakit Tidak boleh Dua koma sakit Bukannya tidak boleh Artinya kita berusaha Membawakan perangkat sosialisasi Kepada pasangan muda Agar nilai amat Terpada Dalam pasangan muda Misalnya seperti itu Itu kita bekerja Yang sepatnya Yang sepatnya Atau bisa juga Bisa cukup responsif Kita merespon Respon Misalnya Ini ada Bodus demografi Bagaimana Bodus demografi Agar terpampakkan Secara maksimal Dan kita sepatnya Dan merespon Artinya kondisi yang ada Kemudian kita respon Dengan sebuah Kebijakan Yang intinya Itu nanti akan mengarah Kepada Kepada kebijakan Pembangunan Diskusi tentang DPP KKI Itu menjadi Sesuatu yang Sangat penting Misalnya saya Waktu digawannya Selatan Misalnya Jadi teman-teman Biasa pendudukan Itu teman-temannya Teman-temannya Biasa pendudukan Biasa pendudukan Biasa pendudukan Biasa pendudukan Nah, kondisi yang Diri cerita Diri teman-temannya Yang direspon Oleh Kovite yang lainnya Dalam sebuah Diri teman-temannya Semua proses Kita 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 Anakkan Nanti Dan nanti Diri teman-teman Yang Tenggul Nah Tenggul Mbak Nah Ini Radiesaan Lokatifnya Radiesaan Dukungnya Sudah-sudah Sudah Yang 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 Mbak Yang yang berdasarkan pemerintah, yaitu Profes 153-2014 itu tentang pemerintah-pemerintahnya Nah, saya fokusnya di pemerintah-pemerintah dengan pembohongan keperlindungan dan pembohongan keluarga jadi ada tadi kita terkait dengan itu di di undang-undang 52 tahun 2009 itu tentang perkembangan kependudukan dan pembohongan keluarga secara lebih seperti itu dari pembangunan kependudukan dan pembohongan keluarga tadi itu kemudian merambutkan yang namanya peraturan pemerintah nama 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembohongan keluarga keluarga berencana dan setiap sistem informasi jadi saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sebelum ke BPP itu ada PP 87 tahun 2014 di PP 87 tahun 2014 ini itu dia mengesankan kepada empat empat pilar yang penting yang pertama itu yang pertama itu ini pertama kedua ketiga bukan ordinalitas ya artinya sebetulnya semuanya itu penting jadi pembohongan satu lebih terjadi yang lainnya tidak tentang pembangunan keluarga fokus dari pembangunan 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 itu ada pulih demokratis Yogyakarta itu merupakan provinsi di mana kita sudah dapat polisi muda kalau kita kalau kita berbicara polisi muda itu dapat sudah dapat saya kalau mau berbicara pulau-perempuan belum dapat nanti saya takut ke Pak apa itu sih protes itu tapi yang sudah ada ya Pak kalau kita katujuknya ke daerah-daerah jenis pembangunan pulau-perempuan sudah dapat polisi muda nah polisi muda itu sebuah peluang sebagai upaya untuk percuma sebuah peluang yang dikatakan di dalam perbicaraan kepedudukan kemudian produk kembus seimbang ini juga target produk kembus seimbang itu apa produk kembus seimbang itu dimana angka kelahiran itu dicirikan dengan angka kelahiran 2,1 dan MLR-nya sama dengan 1 angka kelahiran 2,1 itu artinya setiap perempuan umur 15-49 tahun di dalam masa kuburnya ini dia punya anak 2 atau 3 ditambah ditambah MLR sama dengan 1 ditambah cuma anak perempuannya 1 sehingga menuduk itu tidak tidak di dalam pembangunan tempat jadi kita jadi semakan maupun sakit itu karena kemudian yang di dalam pembangunan tempat tempat itu itu kalau kita ukur dengan indeks pembangunan manusia ia terukur dari 3 dimensi yaitu dimensi pendidikan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi kemudian ada poin lagi yang akan dicapai dalam PT 8 yang diamanakan yaitu pembangunan keluarga nah pembangunan keluarga itu keinginannya adalah pembangunan keluarga yang berkualitas kalau yang berkualitas keluarga yang seperti apa keluarga yang dibiasarkan kepada pertahunan yang sah kita akan mendapatkan dokumen pertahunan yang sah itu bisa lewat kemerdian agama bisa juga lewat dari dinasa pendudukan seberapa banyak kemudian dokumen juga dikeluarkan jadi sebenarnya data-data ini terkait kemudian antar OBD-nya kemudian ada dimensi lagi yang diamanakan di PD 87 yaitu keluarga berencana keluarga berencana itu sasalannya adalah mengatur kelahiran kemudian jarak itu jarak kelahiran kemudian usia kapan dia harus merahirkan kapan dia harus merahirkan kemudian diamanakan juga tentang kesihatan reproduksinya poin lainnya yaitu tentang data dan informasi kependudukan jadi bagaimana kita mengumpulkan mengolah dan menyaksikan jadi data itu tiga dinas kependudukan itu mengumpulkan data nantinya dia mendokumentasikan data-data kependudukan tapi tata saya gak tahu nanti gak Pak Beren dan teman-teman yang dikasih menurutkan menutup poinnya itu akan sampai kemudian analisis dan kemudian penyakitnya dana-dana kependudukan sebetulnya dan kemudian penyakitnya dana-dana besar kependudukan nah tapi yang saya enak sepertinya penting tidak penting sekali karena hampir di setiap dimensi GDPK itu kita akan beribatkan teman-teman penyakitnya di dalam melakukan perencanaan jadi karena sebenarnya bermain proyeksi ya Pak Beren dan permainan proyeksi tapi BPS tidak akan bisa melakukan proyeksi penduduk tanpa adanya bapak-bapak itu yang ada di karena BPS akan membuat skenario nah dia mau menykenariokan adalah berani gak dibuat pertumbuhan tetap berani gak pertumbuhannya itu dikurangi ya kurangi gak ditambah padahal untuk mencapai tadi mencapai kalau kalau dijarah tadinya pembangunan kependudukan yaitu penduduk itu yang dibuat kependudukan panjang panjang nah ini dari amanah BPS kemudian ada peraturan tadi perpres 153 2014 itu sudah menurut di dalam desain pembangunan kependudukan jadi desain pembangunan kependudukan itu merupakan arah kebijakan yang dibuatkan dalam program lima tahunan jadi pembangunan kependudukan Indonesia untuk memberikan harga kependudukan yang akan dicapai tadi pembangunan itu dibuat dalam program lima tahunan oke mau lanjut bahas nah tujuan pertama DDPK adalah kesatunya waktu pendudukan yang digi sehingga maka menjadi faktor kependudukan bangsa nah tujuan khusus pelaksanaan DDPK ini yang perlu kita pahami bersama yaitu sudah saya sampaikan tujuan khususnya DDPK adalah penduduk seimbang nah yang tadi sudah saya sampaikan ciri penduduk seimbang adalah berkendalian angka kelahiran DDPK 21 dan DDPK kemudian manusia Indonesia yang sehat dan malu rohani dan sebagainya ini adalah ciri dari kualitas jadi pilihnya dimensinya dimensi kualitas kemudian keluarga Indonesia yang berpertahanan secara sehat maksimum diri dan saat komis ini di dimensi pertahanan keluarga kemudian keseimbangan persembahan yang selasi dengan daya tetung dan daya tamu lingkungan nah ini juga penting untuk Dukjakarta keseimbangan persembahan perlu yang selasi dengan daya tetung dan daya tamu lingkungan untuk rekaunnya di Jakarta sebagai sebuah provinsi saya maafkan Dukjakarta sebagai provinsi yang akan disusul ini nanti itu penting sekali karena bisa kalau kita lihat di dalamnya di lagu pantai kota ada lagu pantai yang memang angka pertumbuhan dunia itu sudah semua ada misalnya kota kota di Jakarta itu sangat rendah akan pertumbuhan penduduknya sekarang kita akan akan bertanya kepada provinsi mau menempatkan kota di Jakarta provinsi di Jakarta itu master plan ini akan seperti apa kalau kita bilang penduduk kota di Jakarta turun dan terus apakah kemudian yang kota itu akan kemudian kita gede ke daerah dari dunia daerah dari dunia daerah dari dunia kota itu hanya akan mendapatkan perkenaan dan sebagainya ini sebetulnya sangat-sangat terkait dengan bagaimana kita merencanakan pembangunan ke depannya itu seperti apa nah ini yang berbicara kalau teman-teman dari kesempatan penduduk yang serasi dan dari hukum dan diatakut ini sebetulnya kita sangat membutuhkan informasi dari teman-teman yang berhukum dengan mobilitas penduduk misalnya kasus kebadan seliman itu pendudukan permanen luar biasa pendudukan permanen kemudian pertanyaannya bagaimana kita akan menggunakan pendudukan permanen nah ini ya kemudian pastinya nanti menjadi kebaikan di sini karena teman-teman dapatkan pendudukan kemudian ini cita-cita untuk menjadikan data pendudukan itu sebetulnya memang sudah lama sekali kemudian dengan hidup ini dianggapkan Bapak Ibu yang ada di dalam grade design pembangunan pendudukan kemudian memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana kemudian yang tetap informasi yang akan dapat dipercayaan mohon ibu kita beri sebentar untuk mendengarkan kemudian 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 jadi nanti BDWK itu intinya itu ada di sini ada 15 ini ada 5 pilar pengajaran penduduk ada pilar peningkatan kualitas penduduk pembangunan keluarga penataan penerbangan dan pengalaman pendudukan penduduk kemudian penataan manipulasi penduduk nah pengalaman ini pengalaman ya semoga saja nanti kemudian di Jakarta tidak terjadi mas yang dimana tadi yang disampaikan Pak itu kita itu harusnya kalau menjadi bapak ibu mestinya A, B, C, D, E itu komposisinya jumlah halaman itu paling tidak mendekati sama nah yang terjadi biasanya tapi kebanyakan itu kita akan banyak di pengendalian kuantitas penduduk jadi buat penduduk itu nanti kuantasinya itu akan kalau di dalam wabaknya itu dia akan mendominasi nanti untuk pembangunan keluarga sedikit kuantasinya akan jadi sedikit ee akhirnya teman juga sedikit akhirnya kalau ini dibagi menjadi beberapa meskipun itu punya proporsi yang sama 20-an 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 meskipun itu tidak kemudian memang harus seperti itu tidak tapi paling tidak tidak gemuk bisa tukar tapi kemudian bagian lainnya itu tidak ada kalau memang tidak ada masalah tidak ada masalah mungkin tidak tidak ada pembahasannya tapi aneh juga itu yang satu terkesan bahwa kita itu fokusnya hanya di pengendalian kuantitas penduduk itu yang yang semoga semoga ada jauh untuk menjaga untuk untuk kondisi saja pengalaman dan pelaksanaan DTPK diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara kompetensi terintegrasi dan tepatu dan tepatu dan tepatu dan tepatu dan tepatu dan tepatu ini sebetulnya memang proses penyusunan DTPK seperti ini jadi asumnya seperti ini Bapak Ibu ketika kita akan mengusun atau membuat sebuah skenario perencanaan 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 fertilitas TFR dengan pengaturan TFR kita sejadi angka 1,8 di Jakarta kemudian Indonesia 2,1 di Jakarta berbeda dengan nasional kalau Bapak Nas itu mengkunci 2,1 itu di kalau tidak salah di 2030 itu sudah dikunci di angka 2,1 tidak diteruskan proyeksinya itu kalau dilihat dari percenderungan angkanya angka TFR itu turun terus tapi di 2030 itu dilok dikunci di 2,1 karena diproyeksikan 2,1 itu akan mencapai di tahun 2030 nasional kemudian kita biarkan dia tetap di 2,1 asumnya apa? karena kita tidak pengen TFR itu terus ke bawah kemudian berbicantai jadi dia dikunci di 2,1 maknanya maknanya adalah ketika ke Jakarta misalnya 2020 2030 dikunci di 2,1 pada saat ini 21,8 itu berarti kita kemudian kita mempertahankan apalagi mempertahankan sudah tetap susah malah lebih susah bagi orang KB ini ibaratnya seperti itu kemarin sekarang sudah tetap tetap mempertahankan ini kita harus mempertahankan resikonya seperti itu ketika kita membuat roadmap merujuknya itu saya dikunci masional jadi dikunci seperti itunya yang bisa kemudian mengunci berani tidak kita di 2030 dikunci di 2021 yang tidak berani tidak berani ya teman-teman di OPD karena resikonya itu kalau berat kerja di Jakarta 1,8 padahal nasional 2,1 dimana kita biar pasangan usia muda itu mau mau terpunyai anak sementara teman-teman dari Kementerian Agama di Kota Jakarta rumahnya itu selalu mensosialisasikan keinginan untuk punya anak karena pasangan muda itu ingin punya anak satu saja nah ini kalau yang kita bilang 2,1 dia bilang satu saja ini kepada kita luar biasa agar dia tetap bisa mempertahankan di 2,1 ini resiko di dalam kebijakan ke saya jadi terakhir pembawaan itu saat kita kunci itu resikonya beban kerja kerja-kerja bagaimana orang-orang menurutkan takde dengan bagaimana selanjutnya mbak ini kita siap lagi ada baca ya oke jadi di dalam GDBK bapak ibu nanti yang perlu di bapak ibu pahami di dalam GDBK itu outlooknya itu adalah sebuah kebijakan atau program yang diperlukan berdasarkan program yang kita menunjukkan jadi tadi kalau kita itu sampai 2045 untuk depan Indonesia emas itu artinya kita harus membayangkan sebuah program agar 5 pilar DDBK tadi itu bisa menunjukkan pengembangan penduduk pengembangan mobilitas data dan pengembangan kualitas ini saya tidak menurut ya kalau di dalam undang-undangnya kan nomor 1 nomor 5 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 sebelum kita membuat roadmap bapak ibu harus panu dengan kondisi saat ini karena yang namanya proyeksi penduduk itu proyeksi itu akan dilakukan dengan mendapatkan skenario yang baik kalau kita tahu bagaimana masa lalu dari kondisi ini kemudian kita harus berpikir ke depan kira-kira sosial ekonomi kita itu seperti apa sehingga kita itu mampu dan bisa membuat roadmap seperti itu nah ini secara statistik dibantu oleh teman-teman dan sosial statistik secara konseptual OPG DDBK yang akan mengisi rupnya kenapa seperti ini kenapa seperti itu lanjut Pak ini salah satu salah satu salah satu contoh ya Pak Ibu ketika arah pengeluaran tersebut jadi saya lanjutnya langsung saja nah misalnya seperti ini kita secara kuantitas kita tadi didargetkan dengan memangkatkan bulu geografi dan penduduk penduduk tanpa pertumbuhan penduduk seimbang yang harus yang harus kita berbicara penduduk tubuh seimbang maka yang harus dikelola atau dikemunan itu adalah pengaturan kreditannya dan penurunan kertanitas Jogja kata gimana ah pengaturan kreditannya sudah clear terus tampung terus berarti tidak harus diatur karena itu Jogja kata tidak menurunkan kredititas tapi mempertahankan penduduk penduduk arah kebijakannya akan meninggalkan sana mortalitasnya apakah kemudian kita harus seluruhnya lagi iyalah kalau kita merespon SDGs tidak boleh tidak boleh ada kasus di situ terlalu terlalu kan ini yang tadi saya sampaikan ini yang akan menurunkan semuanya di bidang kesehatan di bidang kesehatan kalau yang akan dicapai apa mortalitasnya kesehatannya bisinya penyakit tidak menurunkan penyakit tidak menurunkan di bidang kesehatan jawabannya banyak bagaimana kondisi Yogyakarta saat ini kalau tidak salah di data risk kesehatan Yogyakarta termasuk provinsi dengan tingkat penyakit tidak menurunkan yang tinggi malah sampingnya anak di wajiban di gijik di wajiban yang perlu dilihat juga ketika kita berbicara tentang mobilitas dari Jakarta di wajiban apakah benar ngomong juhanya kini Pertanyaan seperti itu, bapak itu uang untuk saya. Jangan-jangan karena kesadaran orang Jakarta itu melaporkan tradisi kesehatannya. Orang pikir-pikir masih berjara sakit, tindak sanjito, masih berjara sakit, tindak rumah sakit, gitu ya. Akhirnya rekaman di sekitar itu terdata cukup bagus. Sehingga angka mobilitasnya jadi tinggi. Jadi tingginya angka mobilitas belum tentu itu menggambarkan kondisi yang jelek. Bisa jadi itu tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap kejara sakit. Tapi kalau misalnya saya balikkan dengan teman-teman yang ada di Papua, karena aksesnya itu sangat jauh gitu ya. Yang namanya sakit, bagi mereka itu sakit tenang, akut, gitu kan. Jangan lukas masalah, gitu kan. Karena kita itu baru kejara, sudah melaporkan, itulah yang disebut dengan tingkat mobilitas. Tapi kalau kejaraan-kejaraan sebesar, tingkat penyakitnya tidak menolak ke Jakarta cukup tinggi. Termasuk penyakit-penyakit di potensi, gitu ya, itu akan terlalu tidak menolak. Penyakit-penyakit, gitu ya. Jadi, apa namanya, wounding itu juga. Terima kasih. Terima kasih.